Keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat daerah, memberi kemudahan berusaha, dan mengatasi permasalahan regulasi yang tumpang tindih. Undang-Undang Cipta Kerja juga diharapkan dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Indonesia Global Compact Network bersama BPJS Ketenaga Kerjaan dengan didukung Kadin dan Apindo, mengadakan dialog satu tahun Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sejauh mana Undang-Undang Cipta Kerja berdampak pada ketenaga kerjaan dan dunia usaha di Indonesia dalam menghadapi era disrupsi dan globalisasi yang berjalan beriringan. BPJS Ketenaga Kerjaan mencoba menghubungkan dampak Undang-Undang Cipta Kerja pada 76 aturan lain, salah satunya pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Pemerintah mengharapkan keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja dapat mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memberi kemudahan berusaha, dan mengatasi permasalahan regulasi yang tumpang tindih. Undang-Undang Cipta Kerja juga diharapkan dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak dibandingkan tanpa Omnibus Law. Artinya apa? Akhirnya memang inisiatif-inisiatif yang dikembangkan akhirnya berujung pada terbukanya lapangan kerja, terselamatkannya bumi, dan tentu investasi adalah kata kuncinya. Selama hampir satu tahun berlaku efektif, pelaksanaan Undang-Undang ini terdisrupsi oleh pandemi yang mengakibatkan lumpuhnya berbagai sektor ekonomi sehingga berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran. Menurut data Badan Pusat Statistik Februari 2021, tingkat pengangguran naik menjadi 6,26 persen dari 4,9 persen. Dunia usaha juga harus mampu berhadapan dengan disrupsi di bidang inovasi dan teknologi yang memaksa dilakukan perubahan secara fundamental dan besar-besaran dalam pola kerja dan model bisnis. Nah, kehadiran Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan investasi, memberi kemudahan berusaha, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, dan mengatasi permasalahan regulasi yang tumbah tindih sehingga dapat mengakselerasi pembukaan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dari diskusi Indonesia Global Compact Network, semua stakeholder dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di era disrupsi, khususnya dinamika ketenaga kerjaan seperti meningkatkan kolaborasi para pekerja dan pemberi kerja, serta pemerintah harus siap dengan digitalisasi, khususnya dalam menghadapi future of work. Widya Anggita, Berita 1, Jakarta.